Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Asus Zenfone Live 2 ya atau X00RD jadi kendalanya HP ini tadinya itu kita ganti layarnya karena memang lama nggak dipakai kata orangnya dia lupa kunci layar dan tentunya setelah di riset minta verifikasi akun Google atau email yang tertaut pada HP ini sebelumnya namun karena orangnya lupa disini kita harus menghapusnya dan disini sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi tentunya Oke disini kita akan membahasnya Bagaimana cara menghapus akun Google atau cara Bypass FRP akun Google pada HP Asus Zenfone Live 2 atau X00RD temennya Oke jadi syaratnya kita harus menyambungkan dulu ke jaringan Wifi atau internet atau seperti itu temennya Oke Bagaimana caranya seperti biasa sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like di subscribe share dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share dan skip biar tidak gagal paham ya temennya Oke langsung saja ditampilan ini kita pilih kembali kembali terus hingga ke tampilan awal selamat datang itu temennya Oke ditampilan ini kita pilih kembali-kembali terus Oke pokoknya jangan skip ya biar tidak gagal paham nah sampai ditampilan selamat datang ini kita membutuhkan satu kartu ya temennya kartu apa aja bisa yang penting masih hidup atau terdeteksi ada sinyal temennya Oke kebetulan disini kita menggunakan kartu 3 temennya kartu apa aja bisa selanjutnya kita pasang untuk kartunya temennya karena ini untuk syarat kirim pesan temennya jadi kita panggil dulu melalui panggilan darurat selanjutnya kita pilih kontak dan kita isi pesannya kita SMS temennya Oke kita masukkan masukkan dulu kartunya hingga terbaca dulu temennya kita tunggu bisa kita lihat disini sudah terbaca untuk kartunya Oke setelah ada tampilan seperti ini kita bisa hilangkan centangnya pada aktifkan data seluler tentunya karena kita disini menggunakan wifi ya kita pilih Oke setelah kita hilangkan centang pada data seluler karena takutnya enggak ada kuota untuk di kartunya selanjutnya kita pilih tombol merah yang untuk telepon darurat dan kita ketikan saja 112 untuk panggilan darurat dan secepatnya setelah terhubung kita pilih kontak ya temennya Nah seperti ini saat panggilan terhubung kita langsung cepat pilih kontak ya kayak kita ulangi bisa kita lihat 112 kita panggil saja secepatnya kita pilih kontak dan disini kita pilih kontak kontak mana saja bisa yang penting ada kontaknya temennya karena untuk syarat kirim pesan jadi harus ada nomornya temennya Oke kita pilih saja ini misalnya ya selanjutnya kita pilih ini icon SMS ya temennya Nah ini misalnya di nomor ini temennya kita pilih ikon SMS Oke kita tunggu selanjutnya di kolom SMS nya kita ketikan saja ya kita ketikan saja www.youtube.com jangan sampai keliru www.youtube.com selanjutnya tinggal kita kirim saja ke trigger kebetulan ini tentunya Nah seperti ini untuk penulisannya jangan sampai keliru Oke selanjutnya tinggal kita kirim saja di SMS ini temennya walaupun enggak ada pulsa juga tetap bisa kok ini Oke setelah terkirim untuk SMS nya kita klik saja pada URL ini temennya maka kita akan dibawa ke tampilan YouTube browser seperti ini temennya Bang Bagaimana jika YouTube ku minta update kalau minta update kalian reset dulu temennya selanjutnya diulangin lagi temen harus direset dulu Oke di sini kita pilih terima dan lanjutkan di Chrome ini temennya dan selanjutnya di sini kita pilih lain kali saja Oke selanjutnya setelah kita tampil seperti ini ya kita dibawa ke tampilan Chrome seperti ini kita ketikkan di atas ya temennya untuk nama URL nya itu www.magelangflasher.com ya temennya ini YouTube berhandal tentang Bypass FRP atau tentang penghapusan pola dan lain sebagainya kontennya sangat menarik sekali temennya kalian wajib kunjungi juga untuk channel YouTube nya ya magelangflasher Oke jangan sampai keliru selanjutnya setelah tampil seperti ini ya kita klik saja setelah kita ketikkan maksudnya kita klik saja pada www.magelangflasher Oke kita tunggu maka kita akan dibawa ke tampilan beranda dari magelangflasher seperti ini temennya selanjutnya kita pilih garis tiga ini ya pada sebelah kiri ini temennya Oke kita klik saja ini garis tiga ini temennya kita tunggu ini tampil iklan di sini lumayan banyak iklan beliau ini temennya tapi harus sabar memang seperti inilah ya jika tetap tampil iklan kita pilih yang ini tentunya apa yang di pocok kanan atas itu nah ini kita ulangi lagi kita pilih garis tiga Oke masih tampil iklan kita pilih ini lagi apa ini namanya kurang paham aku kita ulangi lagi Oke kita Scroll enggak ada di sini Oh iya lupa kita pilih garis tiga ini tentunya Oke selanjutnya kita pilih Bypass FRP setelah tampil seperti ini temennya Oke kita pilih Bypass FRP yang nomor lima temennya ya di tampilan ini kita pilih yang nomor lima Bypass FRP selanjutnya disini kita Scroll ke bawah temennya di tampilan ini kita Scroll saja ke bawah terus Oke kita membutuhkan dua aplikasi nanti kita download langsung itu temennya Oke nah ini di aplikasi ini temennya kita download Oke kita fokuskan dulu nah ini FRP Global Android ya temennya jadi kita download Google account manager dan Bypass FRP ya temennya dua aplikasi ini yang agak tebal fontnya ya Oke kita download saja Google account manager dan Bypass FRP tool ya kita download saja seperti ini kita klik saja Oke selanjutnya ini ada iklan kita close saja dan kita download seperti ini untuk cara downloadnya Oke ini ada peringatan kita pilih silangnya dan kita download nah ini kita close temennya selanjutnya kita pilih Oke maka dia langsung terdownload selanjutnya kita pilih kembali kita pilih kembali lagi Oke kita download satu lagi untuk Bypass FRP toolnya kita download seperti tadi kita klik ini Oke jika tampil tanda bahasa seperti ini kita close dan kita pilih Oke maka dia langsung terdownload untuk mengecek hasil terdownlutan kita bisa pilih titik tiga atau disitu juga bisa langsung ya Nah ini kita pilih yang downloadan ini Oh salah ini kita pilih lagi titik tiga kita pilih karya ini agak ribet kita pilih download nah ini bukan di atas ya jadi disini Oke maka ini adalah hasil dari downloadan kita selanjutnya setelah terdownload kita install dulu ya untuk Google account managernya Oke kita install ini kita centang kita pilih kembali dan kita pilih berikutnya berikutnya kita install kita tunggu hingga prosesnya selesai Oke kita tunggu Hai masih proses memasang untuk Google account nya selanjutnya kita pilih selesai setelah terpasang selanjutnya kita install juga untuk FRP bypass nya temen-temen ya yang nomor kedua tadi ya Oke kita install dulu untuk bypass FRP nya kita install kita tunggu masih proses memasang selanjutnya kita buka untuk aplikasinya setelah terinstall ya kita pilih buka maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih pada pojok kanan atas titik tiga ini dan selanjutnya kita pilih masuk browser Oke kita tunggu disini kita pilih Oke ya setelah tampil seperti ini kita pilih Oke kita tunggu selanjutnya jika ada tampilan login seperti ini kita masukkan akun Google kita yang aktif dan yang tahu passwordnya tentunya temen-temen ya oke pokoknya disimak terus ya jangan skip biar tidak gagal paham kita siapkan akun Google yang masih aktif dan ingat passwordnya tentunya Oke jika kalian belum punya kalian buat dulu teman-temannya di HP lain Oke selanjutnya jika ada seperti ini kita pilih pilih saja centang saya bukan robot ya kita tunggu oke masih proses HP jadul jadi agak lemot di sini kita pilih saja sesuai itu ya hidran kebakaran misalnya sesuai gambar yang tampil kita ulangi lagi kita pilih berikutnya selanjutnya kita ulangi lagi jika ada tampil seperti ini lagi ya pokoknya ikuti lagi saja sesuai gambar ya Oke kita pilih verifikasi Oke maka akan tampil seperti ini kita pilih berikutnya Oke selanjutnya kita masukkan password dari akun Google kita yang aktif ya pokoknya siapkan dulu akun Google nya yang aktif yang tahu passwordnya selanjutnya kita pilih berikutnya atau selanjutnya kita tunggu masih proses masuk Oke kita tunggu hingga tampil seperti ini setelah masuk ya untuk akun Google yang kita masukkan sekarang HPnya kita restart temennya kita pilih aktifkan ulang dan kita pilih Oke maka dia langsung reboot di sini biar tidak kelamaan kita percepat saja untuk proses seributnya temen-temen ya Oke kita percepat sedikit prosesnya Oke setelah kita percepat ributnya akhirnya tampil selamat datang lagi selanjutnya tinggal kita next-next saja ya kita next-next lagi bisa kita lihat di sini kita pilih jaringan seluler dan WiFi juga nggak papa selanjutnya kita pilih berikutnya lagi Oke kita Scroll kita pilih berikutnya kita pilih siapkan sebagai ponsel nomor baru kita tunggu masih memeriksa pembaruan Oke kita tunggu sebentar bisa kita lihat di sini akun yang kita masukkan tadi sudah ditambahkan yang selanjutnya di sini kita pilih saja berikutnya Oke kita pilih berikutnya kita tunggu masih mendapatkan info akun tunggu sebentar Oke bisa kita lihat masih proses selanjutnya tampil seperti ini kita Scroll kita pilih setuju Oke kita tunggu tunggu sebentar masih masih proses lagi memang prosesnya agak lumayan panjang temennya jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham di sini kita pilih lainnya dan kita bisa tidak kita pilih nanti saja sedikit sentuhan akhir Oke kita tunggu sebentar masih proses di sini lama enggaknya juga tergantung dari sinyal atau internet kita tentunya kita tunggu sebentar saja Oke sedikit sentuhan akhir di sini kita tunggu sebentar Oke masih saja proses kita tunggu sebentar harap sabar HP jadul jadi lemot ya temen-temennya Oke masih berjalan bisa kita lihat di sini untuk lindungi ponsel anda kita pilih lain kali saja kita lewati saja oke di sini bisa kita pilih berikutnya saja Oke kita pilih selesai bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari HP Asus Zenfone Live 2 atau X00RD setelah kita bebas FRP akun Google nya temen-temen ya jadi prosesnya sangat lumayan panjang saya harap jangan skip biar tidak gagal paham selanjutnya bisa kita hapus hasil download-an tadi aplikasi yang kita download tadi karena sudah tidak kita gunakan lagi dan akun Google nya juga kita hapus enggak masalah ya atau kalian langsung riset saja enggak masalah temen-temen ya karena memang sudah tidak dipakai lagi temen-temen ya jadi prosesnya sangat panjang jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya kayaknya adalah hasil download-an tadi ya aplikasi tadi sudah tidak kita gunakan lagi maka kita hapus saja dan untuk akun Google yang kita masukkan tadi kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan lagi temen-temen ya Oke bisa kita lihat ini adalah akun Google yang kita masukkan tadi ya ini agak berat HPnya HP lawas sih kita tunggu masih loading itu temennya pokoknya harap sabar ya namanya juga HP lawas ya ini enggak tahu kenapa orangnya masih mau ganti LCD dan sekalian nge-flash ini temennya Oke kita cek lagi untuk akun Google nya bisa kita lihat ini akun Google kita kita hapus saja kita klik akunnya lalu kita hapus akunnya temennya Oke tinggal kita hapus saja Oke kita hapus saja akunnya gitu saja temennya semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk prosesnya sudah selesai bisa kita lihat pada sistem dan ini adalah tentang ponselnya temen-temen ya Nah ini untuk tentang ponsel X00RD temen-temen ya untuk modelnya Asus X00RD atau biasa disebut Asus Zenfone Live 2 temen-temen ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beres selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati